Suwandi E, sekuritu showroom mobil, pelaku penusukan rekannya sendiri, hanya bisa tertunduk lesu saat ditemui di Mapolsek, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Atas tindakannya menusuk rekannya sendiri bernama Marwadin, pada Rabu 3 Mei 2023 petang membawa jakrana hukum. Menurut Kapolsek, Kelapa Gading, Kompol, Foki, Sagala, Suwandi menusuk rekannya sendiri berkali-kali dengan senjata jenis keris. Foki menjelaskan, keris yang digunakan pelaku untuk melukai korban milik sendiri yang sering dibawa saat bekerja sebagai seorang sekuriti. Dari hasil visu medis, korban mengalami 5 luka tusukan hingga mengharuskannya menjalani perawatan intensif. Atas kejadian yang dilakukan itu, pelaku pun terancam hukuman 5 tahun kurungan. Sekarang dikasih rekannya sama dia, semuanya enggak dibagikan. Terus dia nanya, tambah dari mana, saya bilang saya ada langsung dari 2 tahun. Dan saya baik, karena kamu masih dapat Rp100.000. Karena saya pasang 5 luka, itu doa. Terus dia langsung beruntung saya. Itu peris dapat dari mana, Pak? Itu saya bawa set-ap air. Untuk apa? Untuk safety saya, namanya sekuriti kadang masuk malam, kadang sore, kadang pagi, itu safety saya. Terkait perkara 351 E2 yang pada hari Rabu pukul 15.00 telah terjadi di bursa mobil Kelapa Gadi. Padahal pun pelabunya adalah berinisial SE dan korbannya berinisial M. Kronologis kejadiannya adalah kejadian ini bermula dari kesalahpahaman antara kedua orang sekuriti dari bursa mobil Kelapa Gadi yang terlibat cekcok. Yang berawal dari pembagian uang THR yang diberikan oleh pemilik showroom kepada tersangka dan kepada tersangka sejumlah 350.000 untuk dibagikan kepada tujuh orang sekuriti rekan-rekan dari tersangka. Namun oleh karena itu, sampai dengan kemarin korban merasa uang tersebut belum diberikan kepada korban. Oleh karena itu, korban melakukan konfirmasi kepada tersangka namun malah terjadi cekcok, adu mulut sampai dengan kekelahian satu lawan satu antara korban dan tersangka. Sehingga karena tersangka sudah memiliki atau sudah mempersiapkan sedila keris di punggungnya apa di pinggangnya sehingga pada saat perkelahian korban mengalami kekalahan. Sehingga korban juga mengalami luka akibat tusukan benda tajam berupa keris yang ada di depan ini. Kurang lebih kemarin keterangan dari keterangan awal kapan tusukan namun setelah dilakukan dilakukan visum oleh dokter didapatkan ada terapat lima luka tusuk diantaranya adalah di lengan di perut dan di dada. Oleh karena itu, setelah kejadian tersangka langsung melarikan diri melarikan diri mengajak serta istrinya untuk selanjutnya ingin melarikan diri ke Bangka Belitung. Alhamdulillah namun berkat doa dari rekan-rekan semua dari masyarakat, dari korban Alhamdulillah sebelum 24 jam pada pukul 08.00 hari Kamis tanggal 4 Alhamdulillah pelaku atau tersangka dapat kami amankan ya, amankan di daerah Tangerang, Banten di rumah dari family tersangka padahal pada hari itu tersangka sebenarnya sudah merencanakan sore harinya akan bertolak melalui jahur laut ke Bangka Belitung demikian dekat-dekat semua Pesan atau motif ya karena terjadi cekcok Pak mungkin pelaku tidak suka dikonfirmasi oleh korban mengenai perihal uang kaya tersebut sehingga terjadi cekcok mulut akhirnya terjadi keributan Pak Jadi dipaksa minta terus atau terjadi pemukulan dulu Bang? Awal mulanya percakapan biasa seperti menagi namun mungkin karena mungkin si pelaku emosi sehingga akhirnya terjadi cekcok dan terjadi perkalian seluruh satu Ada berapa orang yang belum dapat ETHR Bang? Setahu saya itu kemarin berdasarkan terangan saksi tinggal dua orang lagi yang belum Terus yang satu lagi? Ternyata memang tidak diberikan uang THR itu oleh Tersangka Ya bukan tidak diberikan mungkin belum diberikan ya Pak ya Nah nanti kalau mengenai masalah pendalaman memang punya niat sengaja tidak diberikan dan nanti kita informasikan kembali Pak karena tersangka masih dalam proses pemeriksaan Pak Sebelum kejadian ini apakah pelaku dan korban ini pernah bersilisih sebelumnya gitu Pak? Informasi dari saksi berdasarkan transaksi pernah sesekali satu ke satu kali ya terkait masalah si tersangka itu pernah mengisi galon aqua dengan air kerang sehingga akhirnya si korban sakit perut ya seperti itu kerisnya dari mana didapat pelaku keris berdasarkan keterangan dari tersangka keris ini memang saya ingin bawa-bawa sama sifat si tersangka ya untuk memberikan percayaan diri katanya seperti itu pasal yang rancangan hukuman Pak? pasal yang dilanggar adalah pasal 351 KUAP ayat 2 yang ancaman hukuman masih ancaman hukumannya 5 tahun 5 tahun Pak mungkin boleh digelaskan secara lagi Pak proses penangkapannya ini ada tim gabungan dari Polsek dan Polres dibagi ke 2 jalur gitu ya Pak ya betul setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat terjadi tindak pidana ini akhirnya gabungan Satres Tim Polres Jakarta Utara Jatan Res dan Resmok beserta Satunit Res Tim Polsek Lapa Gading kami bersama-sama Ola TKP Ola TKP menetangi korban sehingga kami melakukan pembagian tugas ada yang apa namanya ada yang ke Tangerang dan ada juga yang apa namanya sudah bersiap di pelabuhan seperti itu namun dengan demikian penangkapan kita lakukan secara bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati